bulunya memang mengerikan sekali ini merah-merah kayak gini kayak ulat bulu pertama menemukan juga saya agak serem takutnya gato Hai Hai guys selamat datang kembali di STD babakian Orkid kali ini kita akan sedikit mengenal tentang trikotosia ferox feroxius feroxius apaan ya kalau nggak salah anggrek ganas kelihatannya kayak ganas kali ya karena berbulu tebal kayak gini mungkin kelihatannya ganas beracun kayak gitu jadi dinamai trikotosia ferox berat kayak beracun gini padahal kalau dipegang-pegang enggak apa-apa ini saya alergian kayak gini enggak enggak apa-apa gambar masalah bulunya memang mengerikan sekali ini merah-merah kayak gini kayak ulat bulu sekilas pertama menemukan juga saya agak serem takutnya gato ternyata enggak enggak ada masalah sama sekali enggak tahu ini fungsi bulunya itu sebagai apa kayaknya bukan sebagai perlindungan bukan perlindungan diri tapi enggak tahu juga mungkin juga perlindungan diri dari serangga-serangga kayak gitu kayak kutu gajah kayak gitu soalnya tanaman ini selalu aman biasanya aman enggak diserang ketu gajah ini juga aman banget paling yang udah tua aja kayak gini kayak glomera kalau udah kayak gini mirip glomera sekilas kayak dia Oh iya ini dulu juga namanya disebut juga sinonimnya itu area piration area piration seluruh tanamannya berbulu berbulu dimulai dari batang sih enggak seluruh tanamannya kalau akarma enggak cuman seluruh tanaman berbulu kayak gini berbulu merah benar-benar menakutkan pas pertama kali menemukan itu benar-benar saya juga enggak yakin mau pegang enggak yakin mau bawa tapi dicoba ternyata enggak enggak apa-apa masalah hanya panjang-panjang ini kurang lebih 60 cm kurang lebih ya kurang lebih 60 cm ini masih memanjang sih masih memanjang ini daunnya juga masih ada keluar daun-daun kecil abut kayak gini khas kayak area tapi ini nama yang resminya itu kalau gak diganti lagi trikotosia ferox trikotosia ferox tanamannya belakang daun atas daun bob atau batangnya dan belakang kambungannya juga berbulu kayak gini nih bagian break spal petal berbulu eh petalnya enggak ya bagian spal bagian spalnya belakangnya berbulu sebenarnya sedangkan pertanyaan enggak pertanyaan enggak enggak berbulu nah kayak gini kelihatan banget bagian lipnya enggak sih kayaknya bener bagian lipnya enggak berbulu lipnya keren banget nih warnanya warnanya agak marun atau merah terasi gitu agak orang bukan orangnya kuning kuning ke agak orang kuning kuning kemerahan bagian lipnya sedangkan petalnya hijau putih kehijauan lebih dikit lebih kecil lebih kecil sedangkan spalnya gede-gede dan lipnya agak panjang memutar ke belakang agak memutar ke belakang melipat ke belakang keren keren banget lucu sekali berbunga banyak sekali ini sekali berbunga banyak sekali ini nah ini ini banyak banget satu tanamannya tuh banyak banyak keluar tangkai bunga dari tiap samping dari seberang daunnya dari samping daunnya yang berseberangan banyak banyak tangkainya satu tangkai juga banyak ini terdiri dari beberapa ada 123456789 Oh ada 10 10 ada 10 ada yang 8 nih banyak banget keren banget mantap ukuran bunganya kurang lebih 1,85 cm agak kecil tapi banyak tapi nggak kecil-kecil amat lumayan gede lah lumayan gede pokoknya ini anggrek keren banget pokoknya ini anggrek keren banget pokoknya ini anggrek keren banget keren 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 mantap nih bulunya garang ya garang menakutkan nih kayak beracun kayak lot bulu tanamnya besar dan keren keren tenemos dan keren yakumnya tanamnya besar dan kaku menggantung karena panjang panjangnya menurut literatur yang saya baca bisa dari satu sampai 3,5 meter Anggrek ini sangat umum ditemukan di seluruh pulau Jawa Di lahan-lahan yang basah lembab di ketinggian 820 meter di atas permukaan laut Sampai 1900 meter di atas permukaan laut Anggrek dataran tinggi tentunya Juga bisa ditemukan di pulau Sumatera, Kalimantan, Lombok Dan juga di negara Thailand dan Semenanjung Malaysia Mulai diketemukan di ketinggian 820 meter di atas permukaan laut Sampai 1900 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi yang menengah ke atas Di sini kita menanamnya pakai media lempengan pakis kayak gini Ditempatkan di bawah paranet atau di bawah konopi bedaunan kayak gini Soalnya di habitat aslinya juga ditemukan di bawah-bawah pohon Atau di batang pohon yang terlindungi di bawah konopi pohon-pohon besar Tumbuhnya di batang-batang pohon besar yang agak gelap daerahnya Jadi kita menanamnya juga di tempat yang agak sesuai, agak gelap kayak gitu Lembab, dingin, berangin Dan agroklimatnya sesuai dengan habitat aslinya Jadi tanaman juga tumbuh dengan baik Segar Gak rusak Gak kering Gimana gitu Soalnya ini udah tua, udah lewat Nah ini udah lewat, udah tua Ini gak tau keluar keiki apa enggak nih dari samping-sampingnya Ini sini gak ada ya Gak ada yang mengeluarkan keiki Gak terlalu sering mengeluarkan tunas sih Gak tau ini setahun berapa kali keluar tunas Untuk daerah dataran tinggi menengah ke atas ini mudah tumbuh Cuman saya belum mencoba di daerah Bandung Dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut Di tempat saya sendiri Di sini 800 meter ke atas ketinggiannya Tepatnya kurang tau berapa Cuman suhu di sini Sehari-hari Di hari-hari biasa 20 derajat Kalau di musim kemarau Lebih rendah Bisa sampai 18-19 derajat Sekarang musim penghujan Musim penghujan 20 derajat Saya cek 20 derajat 19-20 derajat 19 derajat 20 derajat Kalau di Bandung Itu kemarin saya cek Hari-hari biasa Sampai 27 derajat 26-27 derajat Mungkin terlalu panasnya Tapi Gak tau juga Belum saya coba Mau dicoba juga Agak sayang sih Sayang Sayang juga Ini dapatnya susah banget Ini Susahnya Tembunnya di pohon-pohon gede Biasanya Dapatnya Sekian aja Tentang Trikotosial Feroc Semoga Bermanfaat Buat kalian Bisa menambah Pengetahuan kalian Tentang Anggrek spesies Khususnya Yang dari Indonesia Yang mudah Saya dapatkan Dan Jangan lupa Like Share And Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa